Hai hai guys dengan saya Rizky Oke masih di sini ya tentang bahasan jam tangan tipe sport nah seperti video saya sebelumnya tentang jam tangan dan di tangan saya ini yang sekarang ini saya sudah punya jam tangan tipe sport ini tipe digitalnya doang ya untuk mereknya itu disini itu k sport cuman untuk di belakang itu ada tulisan pilot Nah kalau di jam tangan saya dulu jadi jangan gisok ya itu di sini tuh gisok di belakangnya juga harusnya gisok cuman di sini ada dua tipe merek atau mungkin mereknya pilot dan ini hanya tampilannya saja dan setelah saya mencari-cari di online sobat ternyata untuk jam tangan k sport ini emang bener-bener ada ya ya teman-teman Nah untuk merek pilot ini seperti yang paling ketahui untuk merek pilot ini tentunya sudah populer untuk merek jam tangan dan itu tentunya sudah untuk merek yang golongan menengah ke atas untuk merek pilot ya biasanya Oke tinggalkan semua itu kita langsung ke pembahasannya untuk jam tangan k sport ini saya saya menyebutnya jam tangan k sport untuk jam tangan k sport ini ini memiliki di diameter ini diameter segini ya ini sekitar ada 5-6 cm untuk diameter luarnya untuk diameter dalamnya sekitar 4,5 cm ini sekitar tiga jari saya teman-teman tiga jari untuk lebarnya ini gedenya Nah untuk jam tangan k sport ini tentunya sudah water resist atau anti air dengan di belakangnya yaitu stainless steel yang anti karet ya teman-teman jadi jam tangan ini bisa dibawa berenang cuman di kedalaman tertentu dan juga bisa dibawa saat hujan Nah untuk strapnya sendiri di sini ya ini mempunyai strap karet stainless steel atau biasanya strap karetnya itu yang agak keras jadi gimana ya keras plastik plastik karet ya saya menyebutnya disini bisa kalian lihat ya seperti jam tangan sport pada umumnya lah ya Nah untuk jam tangan k sport ini memiliki biasa memiliki empat tombol nah di like mode reset dan juga startnya bagi kalian sudah menonton saya dari awal pasti sudah tidak asing dengan jam tangan-tangan digital seperti ini ya teman-teman Nah untuk tampilannya itu seperti ini ya teman-teman dengan ini disini ada hari ini detik ini jamnya Hai nah disini ada tombol nah untuk simbol-simbolnya nanti akan saya jelaskan nah untuk fitur-fiturnya apa saja sih yang ada di jam tangan ini nah dan jam tangan tangan ini memiliki fitur antara lain yang pertama itu stopwatch alarm disini juga ada hari tanggal dan juga bulan yang teman-teman jadi ada tiga dan untuk formatnya itu untuk jam tangan itu hanya format 24jam Nah bagi kalian yang bingung apa sih itu format 24jam bisa tonton di video saya yang dulu saya sudah menjelaskan secara rinci tentang format 12jam dan 24jam pada jam tangan tertentu Nah untuk kalian yang bingung nih saya sekilas saja untuk jelaskan ya teman-teman nah disini tampilan awal seperti biasa itu ada jam ya teman-teman nah jika kalian klik mode disini nah disini tuh ada logo nih Hai logo seperti orang berlali ya itu adalah fitur stopwatch jika kalian penasaran akan saya coba untuk mau tes sedikit ya kalian tekan start ini start ya Nah setopatnya itu akan Hai berjalan dan klik start lagi untuk riset disini nah jika kalian klik mode lagi Hai nah disini tuh ada fitur alarm ya teman-teman nah untuk membuktikannya alarm atau bukan sini saya akan buktikan disini Hai saya akan buktikan disini hai 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 saya dulu Hai nah disini Hai nah disini ada lambang alarm Hai tak kembali lagi jadi yang pertama itu Hai tampilan awal klik mode in stopwatch klik klik mode lagi ini alarm nah dan klik mode lagi ini adalah untuk mengatur jam yang kalian inginkan ya seperti yang saya bilang tadi ini adalah format khusus 24 jam ya teman-teman nah kalau 24 jam itu jadi jam 1 siang itu tulisannya 13 nah ini jam 3 siang tulisannya itu 15 Oke untuk fitur-fiturnya itu cukup sederhana sih untuk harganya juga tidak terlalu mahal dan mirip menurut saya ntar jika kalian ingin membeli jam tangan ini ntar saya sematkan linknya di deskripsi ya teman-teman Oke untuk pembahasan untuk cara mengatur alarm ya ini biasanya paling dicari untuk pengguna-pengguna jam tangan untuk mengatur alarm tanggal dan juga hari mungkin akan saya bahas di video saya selanjutnya Nah untuk video kali ini hanya untuk pembahasan sekilas tentang review jam tangan k-sport ini Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya